Salam sejahtera bagi kita semua, salam guru penggerak. Saya Indri Kristiana Kowa, calon guru penggerak, angkatan 4 dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Izinkan saya menyampaikan pengetahuan saya tentang pemikiran filosofi Skihajar Dewantara dalam karya berupa komik. Wah Bu, saya dengar Ibu ikut guru penggerak ya? Iya, benar sekali Pak. Saya saat ini sedang mengikuti program guru penggerak. Memangnya guru penggerak itu gunanya untuk apa Bu? Guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran sesuai dengan filosofi Skihajar Dewantara. Memangnya, apa itu Bu? Ingarsosu Tulodo Ingmadya Mangunkusumo Tutwuri Handayani Artinya, sebagai seorang pendidik, di depan kita harus memberi contoh, di tengah membangun semangat dan di belakang memberikan dorongan. Lalu, sebagai seorang pendidik, bagaimana cara kita untuk menarapkannya? Dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak murid, dengan tetap memasukkan nilai-nilai kebudayaan di sekitar anak. Yang terpenting adalah menuntun anak agar dapat berproses sesuai dengan kodratnya, serta memahami keberagaman dan kemampuan yang dimiliki anak, karena setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Dan, yang paling terpenting, Skihajar Dewantara mengajarkan kita bahwa seorang pendidik itu ibarat petani yang menanam padi, memupuk padi, merawat padi, tanpa mengubah sedikitpun bentuk dari pada padi. Jadi, sebagai seorang petani yang baik, janganlah kita memaksa jagung harus tumbuh menjadi padi, tetapi biarkan padi tetap menjadi padi. Tugas kita hanyalah merawat agar padi kita tetap tumbuh subur. Begitu pula kita sebagai seorang pendidik. Marilah kita menuntun anak didik tanpa merubah kodrat mereka. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi tantangan dalam melakukan penerapan Kihajar Dewantara, Bu? Tantangan terbesar seorang pendidik adalah bagaimana cara kita menyikapi keunikan dan keistimewaan yang dimiliki masing-masing anak, yang bisa dijadikan kekuatan dan keberagaman cita-cita. Dan, solusinya yang terbaik adalah seorang pendidik haruslah mengutamakan proses daripada anak itu sendiri, bukan hasil, karena potensi daya yang dimiliki anak itu berbeda-beda. Itulah yang diharapkan dari konsep Merdeka Belajar. Wah, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Ini sungguh membuat saya tertarik ingin sekali ikut mengambil bagian menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan Merdeka Belajar. Wah, sama-sama, Pak. Semoga kita semua lebih semangat lagi untuk bertransformasi, memajukan pendidikan yang berkarakter dan memiliki budi pekerti. Salam, Guru Penggerak! Berajar, bergerak, berbagi untuk negeri Kita menjalin kolaborasi Berajar, bergerak, berbagi untuk negeri Demi bakti para ibu potiwi Belakang tekat, kuatkan hati Negeri ini memanggil mukawa Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri Guru Penggerak, majukan pendidikan Guru Penggerak, menghambat pada murid Kreatif, rancang, pembelajaran Hargai potensi, tingkatkan prestasi Tahirkan profil pelajar Pancasila Terima kasih telah menonton!